DPRD Kota Jambi menyeroti beberapa hal yang mengenai kinerja pelayanan Puskesmas Palmerah I yang dinilai buruk Pansus IV meminta Wali Kota Jambi untuk memberhentikan Kepala Puskesmas Palmerah I yang dianggap telah merugikan masyarakat karena tidak dapat bekerja sesuai koridor Dalam laporan Pansus IV terhadap LKPJ akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi DPRD Kota Jambi merekomendasikan Wali Kota memberhentikan Kepala Puskesmas Palmerah I Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kota Jambi M. Toif berdasarkan temuan dari Inspektorat terhadap Kepala Puskesmas Palmerah I Kota Jambi dinilai merugikan masyarakat dan pemerintah Kota Jambi Pansus mendapatkan beberapa temuan yang merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Palmerah I yaitu melakukan penghutan liar terhadap tenaga kesehatan yang baru masuk bekerja serta menjual kompresor Puskesmas Untung itu Pansus meminta Wali Kota Fasa segera memberhentikan Kepala Puskesmas tersebut Ditambahkan Toif rekomendasi ini harus dicantumkan dalam laporan Pansus LKPJ mengingat proses mediasi yang selama ini dilakukan tidak membuahkan hasil sehingga di akhir masa jabatan Wali Kota Jambi Fasa harus mengambil tindakan tegas Sudah dipecat ya, supaya tidak dimulakan kegaduhan Iya, dipecat karena itu sudah sangat merugikan gitu itu sudah tidak baik untuk dipertahankan Ini kan permasalahan Kapus ini sudah lama kan Bang rekomendasinya memang momen ini kita sampaikan atau sebelumnya sudah pernah? Karena gini, kita bukan pada momen ini ini kan adalah LKPJ akhir masa jabatan Nah selama ini kita biarkan melalui mediasi-mediasi yang ada dan itu tidak selesai, maka di kesempatan ini harus dan wajib menurut kesempatan ini sempatan terakhir di periode terakhir Menegapi hal tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasa akan segera memanggil Dinas Kesehatan dan Inspektorat untuk membahas hal tersebut Dalam waktu dekat, Fasa akan memberikan keputusan terhadap rekomendasi terkait usulan dewan tersebut Saya akan panggil Dinas Kesehatan dan Inspektor untuk melaksanakan hal tersebut Sebetulnya ini sih, nanti saya rapatkan kembali Tapi saya akan berikan keputusannya dalam waktu dekat ini nanti Tapi terima kasih kepada pihak DPR yang rungkawan DPR Pansu Suka yang sudah melihat secara keseluruhan Terkait dengan kinerja SDM kami, kinerja pejabat kami Dan juga terkait kinerja pemerintah Kota Jambi